orang ngutuk presiden tidak bisa posisi lebih tinggi maka raja bisa mengutuk seseorang pendeta ngutuk jemaat jadi hati hati harus hati senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini saya berdoa kepada Tuhan kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita oleh sebab itu mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan bila perlu tidak catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi sehingga mereka juga mendapat perkat seperti kita baiklah langsung saja kita dengarkan kitab bilangan pasal 23 ayat 23 bilangan 23 ayatnya ke 23 saudara disini ya di rumah boleh lihat di screen bilangan pasalnya ke 23 ayat 23 sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel pada waktunya dikatakan pada Yaakub begitu juga kepada Israel kajaipannya diperbuat Allah dikatakan tidak ada mantra dan tidak ada apa? tenungan nah mantra disini mantra itu adalah kekuatan gaib mistik nah tenungan itu bisa bicara tentang sumpah serapah oke nah dan Alkitab berkata bahwa tidak ada mempan terhadap Israel kata Israel itu bicara tentang umat Allah umat Elohim dan kita adalah umat Elohim umat Tuhan umat perjanjian baru jadi tidak ada mantra atau tenungan terhadap kita orang percaya amin nah arti tenungan disini adalah sumpah serapah suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun di dunia hanya bisa dibatalkan oleh yang maha kuasa tetapi ingat kalau hanya asal mengutuk tidak bisa menenung seseorang harus punya satu alasan yang kuat kutuk tanpa alasan tidak bisa oke maka Alkitab berkata bahwa kutuk ada di rumah orang-orang fasik benar betul betul suatu kutukan terjadi kalau ingat nomor satu ada alasan yang kuat oke kalau hanya latah bicara kamu gini kamu gini kamu gini tidak bisa kakek saya ngomong kenapa waktu itu saya kutuk lumpuh karena dia nantang saya dan saya kan tidak tahu apa-apa ditantang bertaruh berarti ada alasan yang kuat yaitu apa kamu mau berbuat jahat makanya saya kutuk lumpuh jadi pertama harus ada alasan yang kuat kedua posisi marah orang kalau marah bisa kutuk bukan jadi kalau mengutuk itu harus posisi marah oke kalau posisi tenang-tenang aja enggak bisa oke maka disebut api lidah adalah api itu Yakubus wah ya kan ada ayatnya juga ya kan lidah ini seperti api api yang kecil bisa menghanguskan hutan bener Yakubus dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin maka di pom bensin tertulis dilarang merokok betul betul api itu kecil dan kedua adalah amarah amarah ketiga adalah spontan spontan jadi kalau ngutuk mikir dulu enggak bisa tiga spontan jadi bukan dipikir direkayasa keempat depan muka enggak bisa ngutuk lewat impun dan WA gimana Pak yang terakhir harus spontan spontan depan muka dan di ucapkan di ucapkan nah kalau itu namanya gedumel gedumel di ucapkan nah dan yang kelima harus mengalami keempat salah satu posisi oke posisi yang pertama lebih tua dan berhubungan darah keluarga berarti keluarga bisa saling ngutukin orang tua ngutuk anak jadi oke itu anak ngutuk orang tua batal oke kenapa buat anaknya nyumpain sampai ngelundung mati juga enggak bisa karena anak lahir dari orang tua nah yang berhubungan darah dan lebih tua oke makanya hati-hati mulut seorang ibu kalau dia ngutuk anak jadi makanya suatu pernikahan tanpa seizin orang tua pernikahan itu pasti banyak masalah dan trouble banyak sekali masalah yang ada oke kenapa misalnya gini nikah diem-diem orang tua tidak dikasih tahu saking marahnya orang tua berkata tanpa restuku kalian tidak bahagia jadi oh gitu jadi alasan yang kuat hormatilah orang tua hormatilah orang tua iya walpun ngutuk tidak bisa karena posisi lebih tua hubungan darah orang tua anak oke yang kedua kedudukan lebih tinggi makanya orang ngutuk presiden tidak bisa posisi lebih tinggi maka raja bisa mengutuk seseorang nah pendeta ngutuk jemaat jadi hati-hati contohnya ada Michael Elisa Elisa benar waktu di Karmel oh iya anak-anak kecil ngatain dia apa botak 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 anak-anak ini kurang ajar seorang nabi dipanggil botak-botak oh haleluya 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 botak udah botak kepanasan kan kasihan si Elisa udah kepanasan kepalanya botak terusan apa terjadi dikatain botak-botak sama anak-anak kecil dan ingat Elisa mengutuk demi nama Tuhan dan beruang keluar mencabik-cabik anak-anak itu kedudukan lebih tinggi ingat itu guru ngutuk murid jadi guru pun bisa tapi tanpa alasan tidak bisa dan harus diucapkan posisi marah kalau posisi tidak marah haleluya takut kutuk kamu tidak bisa harus ada ini terima kasih sahabat John pregador sudah menyaksikan tayangan kami hari ini ceramah dari eventis jauh Tony tentang kutuk sumpah serapah ada berbagai hal bisa terjadi kutuk sumpah serapah mari kita hindari dan jangan sampai terjadi pada diri kita karena kutuk apabila sudah masuk ke dalam roh maka sulit untuk dipulihkan kecuali orang itu sendiri berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memutuskannya dan apabila mereka yang dikutuk bukan orang Kristen maka akan lebih parah dan lebih sulit untuk diputuskan karena untuk memutuskan kutuk hanya dengan nama Tuhan Yesus dan darah Yesus kutuk bisa terjadi karena hubungan keluarga atau darah dari orang tua kepada anak dan yang kedua kutuk bisa terjadi karena kedudukan yang lebih tinggi dari presiden kepada rakyatnya atau kementeri-menterinya dari raja kepada rakyatnya dan seterusnya kedudukan paling tinggi apabila mengutuk yang lebih rendah maka bisa terjadi kasus yang sedang viral di bangsa kita yaitu Bapak Rocky Gerung itu mengatai Bapak Presiden dengan kata-kata yang tidak baik dan apabila Bapak Jokowi ini mengeluarkan kata-kata kutuk sumpah serapah kepada Bapak Rocky maka pasti terjadi tetapi Bapak Presiden itu sangatlah bijaksana dia mengatakan itu hanya hal yang kecil saya kerja saja ini perkataan yang sangat bijaksana dia tidak terpancing dengan ungkapan ujaran yang demikian jadi kita patut berbangga kepada Bapak Presiden yang sekalipun sudah diserang pribadinya dia tetap mengampuni kita doakan Bapak Presiden sehat selalu dan diberkati Tuhan terima kasih Tuhan memberkati terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini sahabat bila diberkati dengan tayangan kami marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati diberkati untuk memberkati sahabat John Brigador banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini sahabat John Brigador apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tetaplah percaya kepada Tuhan bersandar kepada Tuhan pegang firman Tuhan karena firman Tuhan adalah perdomaan hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal jadi sahabat mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya selama hidup selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan karena dalam hidup ini dikekalan Tuhan telah sediakan lima mahkota bagi mereka yang taat setia dan melakukan firman Tuhan lima mahkota telah Tuhan sediakan apa saja itu pertama mahkota abadi diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang anda bisa untuk Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi dua mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus 1 Thessalonica 2 ayat 19 sebab siapakah pengharapan kami atau sukar cita kami atau mahkota kemegahan kami dihadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu mahkota kemegahan memenangkan jiwa tiga mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan 2 Timotius 4 ayat 8 sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya bila kita setia taat dan tidak murtad dan merindukan kedatangannya maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran empat mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan Yaakobus 1 ayat 12 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasih dia ketika kita dalam pencobaan kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita dianiaya kita tetap mempertahankan iman kita maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan wahai 2 ayat 10 jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaluniakan kepadamu mahkota kehidupan 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan 1 Petrus 5 ayat 4 maka kamu apabila gembala agung datang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu untuk mendapatkan mahkota kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus 2 Timotius 2 ayat 5 seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga 2 Timotius 4 ayat 7 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman wahid 3 11 aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu sahabat John Pregador ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita yang mana yang layak kita terima selama hidup kerjakan bagianmu layani Tuhan beritakan firman dan menangkan jiwa maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini sahabat apabila engkau dalam kesusahan ingatlah firman ini marilah kepada aku semua yang leceh-lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas trik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan sebab aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera tetaplah berpegang pada janji Tuhan diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil darah Yesus bukan berkat keberuntungan keberhasilan masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador dibukakan jalan berkat jalan keberuntungan keberhasilan mereka pekerjaan mereka berhasil dan beruntung keluarga mereka diberkati oleh Tuhan terima kasih Tuhan Yesus pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus terima kasih buat pembicaraan dan resumber hari ini diberkati pekerjaan usaha bisnis apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung terima kasih Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati